Nah banyaknya orang kebalik dia jadi hamba popularitas, hamba gelar, hamba penampilan, oh banyak. Dan itu pun udah pernah rasakan hidup kayak gitu capek ya. Tapi mereka merasa bahagia kan? Mereka merasa bahagia. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Jadi memang kata kuncinya adalah bahwa hidup ini kan cuma sekali dan sebentar. Seperti apa sih Islam memandang hidup ini? Sebetulnya kalau disederhanakan itu cuma dua kuncinya Kang Bedi. Satu, hati kita betul-betul menjadi hamba Allah. Karena ada orang yang hidupnya itu hamba harta, hamba gelar, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba kekaguman orang. Yang dia memang mengabdinya ke sana. Nah itu tidak bahagia. Nah kita akan betul-betul, mungkin kita diberi kedudukan, popularitas, dan segala dunia gitu. Tapi itu kita sadar bahwa itu bukan Tuhan saya, itu pelayan saya untuk mengabdi kepada Tuhan saya. Nah banyaknya orang kebalik dia jadi hamba popularitas, hamba gelar, hamba penampilan, oh banyak. Dan itu pun sudah pernah rasakan hidup kayak gitu capek ya. Tapi mereka merasa bahagia kan? Mereka merasa bahagia. Yang jadi hamba itu nggak bisa. Bahagia semua, bahagia semua. Aslinya tidak akan pernah tenang karena dunia ini kan tidak diciptakan menentramkan. Jadi dunia berikut isinya ini hanya memuaskan lahiriah, tapi hati nggak pernah puas. Itulah sebabnya punya kekayaan itu tetap aja tidak bisa beli ketenangan, ya kan? Iya benar, benar. Kalau mau jujur ya, kan Aap pernah ngobrol juga dengan siapa tuh? Bang Hotman. Wah cerita juga itu, wah katanya walaupun cincinnya sebesar apa gitu ya, tetap nggak kebeli. Bahagia dengan cincin, ya. Karena hati ini bahagia itu kalau kita hanya jadi hamba Allah. Jadi kalau kita, mungkin ada yang takdirnya populer seperti Kang Deddy dan yang lain-lain. Mungkin ada yang takdirnya kaya, itu udah Allah kasihlah sebagai ujian. Apakah digunakan ini mendekat ke Allah atau tidak. Dan yang kedua nih, satu, kita jadi hamba Allah kepada pencipta kita. Dan yang kedua, kepada ciptaan kita rahmatan dilalamin. Makanya dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah inilah mengapa kita belajar, kenapa kita berlatih, kenapa kita apapun, supaya manfaat. Gitu ceritanya yang Allah pahami. Iya, benar ya. Oh, 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 oh Terima kasih.